Direktur utama Bank Jambi Yunsak El Halkon ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dana sebesar 310 miliar rupiah. Gimana beritanya? Kita tengok. Ini dia berita. Direktur utama Bank Jambi Yunsak El Halkon atau YEL ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi yang merugikan keuangan 310 miliar rupiah. Dirinya pun langsung ditahan setelah menyandang status tersangka. Kajati Jambi, Elan Suherlan mengatakan YEL menjadi tersangka di kasus gagal bayar atau surat utang jangka menengah medium turn note atau MTN oleh PT. Sunprima Nusantara atau SNP tahun 2017 hingga 2018. Dalam konferensi persnya, Kajati Jambi mengatakan terkait kasus medium turn note ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sejak bulan Oktober 2022 lalu. Di mana dalam pemeriksaan yang dilakukan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini kita menetapkan 4 orang tersangka dalam perkara gagal bayar MTN yang dilakukan oleh Bank Jambi. Jadi hari ini kita tetapkan tersangkanya ada 4, tadi saya sampaikan, yang 1 DPO, 1 sedang menjalani hukuman, yang 2 ada di kami, dan hari ini pun kami akan melakukan penahanan terhadap 2 tersangka tersebut selama 20 hari ke depan. Salah satu tersangka sekarang Direktur Utama Bank Jambi. Dijelaskan elan ada 4 orang yang sudah ditetapkan ke Jati Jambi sebagai tersangka dalam kasus MTN di PT. SNP ini. 4 orang tersangka itu yakni LD, selaku Direktur PT. Kolumbindo Perdana Cash and Credit, dan juga merupakan Direktur PT. Citra Prima Mandiri atau Kolumbia, anak dari Leo Chandra atau Komisaris Utama atau Pemegang Sahap atau Pemilik PT. SNP. Selanjutnya DS, selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas tahun 2014 hingga 2019. Lalu AL, selaku PJS Direktur Capital Market PT. MNC Sekuritas tahun 2016 hingga 2019, dan YEH atau Yunsak LHakon, yang sebelumnya Direktur Pemasaran Bank Jambi tahun 2016 hingga 2020, dan kini menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jambi. Dalam kasus MTN ini, PT. SNP Finance itu telah merugikan uang negara sebesar 310 miliar rupiah. Sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka, tersangka Yale dititipkan ke lapas kelas 2 Jambi untuk penahanan. Tim Liputan, Jek TV, melaporkan.